Kita akan ke desa sempurna, disana kita akan melakukan sejenis workshop, itu tentang PACDR. Itu sebuah alat untuk kritikasi bencana dan perubahan iklim, karena kita tahu iklim itu tidak bisa dicegah sekarang. Kita akan melakukan diskusi, namanya juga partisipatif, jadi kita memerlukan partisipasi dari masyarakatnya, kita berdiskusi, apa saja sih bencana atau perubahan iklim yang terjadi di sana. Tentunya ini memerlukan responden berbagai kalangan usia, dari yang paling tua, kalau bisa, sampai yang muda. Karena orang yang tua tentu tahu apa yang terjadi di masa lampau, dan orang yang muda pasti lebih peka dengan hal-hal yang terjadi saat ini. Oke, karena kita sekarang sedang musim hujan, jadi kita mutar nih dari siduk ke tayap, lalu sandai. Itu kurang lebih 4 jam mungkin, 4 jaman. Dan dari sandai ke desa sempurnia sendiri, itu kita lewat jalan perusahaan, itu kurang lebih 40 menit. Jadi totalnya ya 4 jam 40 atau 4 sampai 5 jam. Di desa sempurna, jadi di sana ada dusun sempurna sama dusun sawah ya. Kita kan ada kegiatan di sana, klinik keliling, dan pertanian serta klinik sobaibik. Nah, di sana kita memang sudah ada area kerjanya memang di situ, di sekitaran Taman Nasional Gunung Palung. Kemudian, di sana kita melihat ada salah satu dampak atau resiko dari perubahan iklim dan bencana itu. Dan itu sangat risk, karena berada di dekat sekolah. Dan kalau misalnya kita tidak melakukan diskusi sama masyarakat di sana, mungkin nanti itu akan berdampak ke masyarakat sekitarnya, ataupun terutama sekolah di situ. Bayangkan, anak-anak yang lagi sekolah, tiba-tiba sekolahnya amruk. Bagaimana tuh? Kan? Tentu akan menyebabkan adanya korban. Baik itu entah luka-luka, bahkan kalau misalnya yang paling tidak kita inginkan yaitu korban jiwa. Oke guys, tunggu aja kegiatan kita di Desa Sumpurna untuk kegiatan PHCDR-nya. Oke, tunggu. Kegiatan yang dilakukan itu dengan dua tahap. Yang tahap pertama, modul 1 sampai modul 3 kita lakukan selama tiga hari. Dan modul 4 sampai modul 6 juga kita lakukan tiga hari. Saat ini yang kita lakukan tiga hari dulu diususan di Desa Sumpurna, yaitu ada tiga modul. Tujuan penggiatan adalah untuk menggali sesuatu yang ada di desa tersebut, yang utama dampak ancaman bencana. Saat ini dampak ancaman bencana yang di sini, yaitu tentang banjir dan juga tanah lonsur yang mengibatkan ancaman terhadap pemukiman. Tujuannya bagaimana kita melihat ancaman terhadap sumber ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lainnya yang ada di desa tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!